Jajaran Satres Krim Polres Majalengka berhasil mengungkap beberapa kasus penyakit masyarakat. Salah satunya adalah kasus peredaran uang palsu. Dalam sebulan ini, tiga orang pelaku pengedar uang palsu berhasil diamankan jajaran kepolisian dengan inisial SM, BN, dan GT. Para tersangka ini diciduk kepolisian dalam jangka waktu yang berbeda. SM, wanita 40 tahun asal Jawa Tengah, tertangkap di pasar tradisional Maja, Kabupaten Majalengka pada saat berpura-pura berbelanja dengan menggunakan uang palsu pecahan Rp50.000 dan Rp100.000. Sedangkan BN, warga liguh Majalengka, tertangkap dengan modus yang sama. Dari hasil pengembangan, dua tersangka mengaku mendapatkan uang palsu dari GT 48 tahun warga Kabupaten Subang yang sudah diamankan di Mapolres Majalengka. Aparat kepolisian hingga kini masih terus melakukan pengembangan terkait peredaran uang palsu yang hingga kini meresahkan masyarakat. Sementara barang bukti yang diamankan diantaranya uang kertas palsu pecahan Rp100.000 sebanyak 7 lembar dan pecahan Rp50.000 sebanyak 7 lembar. Modus dari keduanya mengedarkan uang yang menurut mereka sudah tahu palsu untuk diperjualbelikan untuk mendapatkan hasil receh kembalian. Itu yang mereka komulir selama ini. Untuk Ibu Sri di Maja, di Pasar Maja TKP, dia berupaya dari Rp700.000 ini semuanya dijualbelikan di 7 pedagang. Dengan mungkin seperti beli petai, beli sayur yang seharga Rp12.000-Rp7.000 dengan uang Rp100.000 sama pengembalian dari Saudara Benung, kita berhasil mengungkap Saudara Guntur di mana Saudara Benung membeli uang Rp100.000 dan uang Rp50.000 ini total Rp5.000.000 dengan harga Rp1.500.000. Ketiga tersangka ini dijerat dengan Pasal 26 Ayat 3, Undang-Undang Republik Indonesia No. 7, Junto Pasal 36 Ayat 3 Undang-Undang Republik Indonesia tahun 2011 tentang mata uang, dan Junto Pasal 245 KUHP pidana dengan ancaman 15 tahun penjara dan denda Rp10.000.000. Dari Maja Lengka Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tri Brata TV, Salam Tri Brata!